Selamat datang lagi di AVFG Jadi kali ini kita bakal ngelanjutin seris Chesterfield Master League PES 2019 Dimana kita bakal memainkan laga perdana kita di Premier League Jadi kita di episode ini bakal mainin 2 pertandingan Premier League Dan dua-duanya kita akan bermain away Satu adalah pertandingan yang berat Dimana kita akan melawan tim dari Big Six Premier League Yaitu Tottenham Hotspur Dan di next match kita akan berhadapan melawan Ya bisa dibilang tim yang lebih lemah Timbang musuh yang akan kita hadapi sekarang ini Yaitu musuh kita di next match itu adalah Middlesbrough Dan kita akan bermain di kandang mereka Jadi 2 pertandingan awal ini di Premier League Akan kita awali dengan 2 laga away Masih belum main di Proyek Stadium kita markas kita Ini buat jersey ini aja warna biru Oke ini yang biru putih ini aja Jadi langsung aja kita masuk ke pertandingan pertama Premier League kita Yaitu kita akan menghadapi Tottenham Hotspur di kandang Tottenham Dan jadi ini dia Wembley Stadium Yang sebenarnya Tottenham Hotspur di Relief udah Selesai pembangunan stadion mereka Tottenham Hotspur Stadium Tapi di PES ini Stadion mereka masih menggunakan Wembley Stadium Jadi kita akan memainkan 2 laga pertandingan awal kita di Premier League Setelah kita berhasil promosi Dua-duanya akan bermain di kandang lawan Jadi ini pasti bakal jadi laga sulit Buat kita karena Sebagai tim promosi pasti kita di Apa namanya Pokoknya Tottenham yang Lebih diunggulkan Untuk memenangkan pertandingan kali ini Walaupun kita lihat Tottenham Udah gak punya hurricane kayaknya Seperti yang bisa kita lihat kemarin aja Pas kita atur line up Nah ini starting line up mereka Gak ada hurricane Bahkan sampai ke bench Striker mereka di depan itu Dele Alli dengan Fernando Llorente Tapi mereka masih punya nama Nama-nama Gerson Hummin Lucas Moura Terus ini adalah starting line up kita Starting line up terbaru kita sementara Yaitu Nishimura Jordan Morris dan Leroy Sane Yang akan bermain di depan Terus buat di tengah Ruben Aptus Cik Akan bermain di attacking midfield Dibantu oleh Andres Iniesta dan Cesc Fabregas di central midfield Dan jadi ini dia Kick off laga perdana kita di Premier League Sudah dimulai Dimana kita akan memainkan Pertandingan melawan Tottenham Hotspur Lorente kali ini bersebut Berjalan dari Shieldwell Berhasil diamankan oleh Dylan Parkin Jadi Bisa dibilang Sebuah kesialan Karena Baru Kita memulai laga Awal Wuh Untung aja langsung Dibuang oleh Dylan Parkin Baru aja kita promosi Ke Premier League Mainin laga pertama Sudah ketemu tim Kelas Tottenham Hotspur Yang di-relive aja Mereka bahkan sampai ke Final UCL Nishimura Baik sekali Lakukan crossing Leroy Sane Mencetak gol kita Ke gawang Tottenham Hotspur Lewat sundulan Dari Leroy Sane Memanfaatkan Umpan Crossing Dari Nishimura Setelah berhadapan Dengan Siapa itu Leftbacknya Tottenham Hotspur Harusnya Danny Rose ya Tapi Gatau Kalau di Master League ini Dia kita lihat Dylan Morris Berikan umpan Ke Nishimura Oh itu Centerback Dia kita lihat Tertipu dari Itu kayaknya Jan Fertongen Dan Sendulan yang baik Dari Leroy Sane Membuka Keunggulan kita Sementara 1-0 Di menit Ke 36 Ada Tottenham Hotspur Son Hyung Win Berhadapan dengan Declan Rice Untung kita lihat Langsung Ditangkap oleh Dylan Parkin Dan jadi itu dia Halftime Sementara kita berhasil Unggul lewat Gol tunggal Dari Leroy Sane Di menit ke 36 Jadi pastinya Hasil yang baik Buat kita Dimana Ini adalah pertandingan Yang cukup berat Dan kita berhasil Mencetak gol Pertama Dan jadi dia Kick off Bapak kedua Sudah dimulai Dan dari sini Estah Bermin up to stick Ces Fabregas Nishimura Baik sekali kita lihat Gol Lagi-lagi Kita yang Malah menambah Gonggulan Dapat kerjasama Yang epic Antara Fabregas Laptus Cic Ces Fabregas Terus umpan True ball Yang sangat baik Dari Ces Fabregas Ini dia kita lihat Melihat pergerakan Dari Nishimura Fabregas langsung Lakukan true ball Dan Nishimura Dengan Kualitas Finishing Yang sangat baik Membuat kita Unggul 2-0 Sementara Di menit ke-57 Fernando Llorente Dele Ali Masih Dele Ali Kauan shooting Dele Ali Beruntung kita lihat Masih bisa ditepis Oleh Dilan Parkin Ini dia kita lihat Menahan bola dengan Sangat baik Dari Fosil Mensah Dan beruntung Tendangan dari Dele Ali Tidak terlalu Jauh dari Tangkisan Tangan dari Dilan Parkin Ces Fabregas Awan corner kick Jordan Morris Jordan Morris 3-0 Wow Laga yang harusnya Berat buat kita Ternyata kita malah Unggul 3-0 Sekarang Dan Egy Aku masukin Gantiin Ruben Optus Cic Jadi ini adalah debut Buat Egy Di Premier League Memein Indonesia pertama Mungkin yang main Di Premier League Itu adalah Egy Malana Fikri Dan yang satu hal Yang memanggakannya Dia menggunakan Nomor 10 Di tim ini Nomor yang biasanya Jadi tokoh utama Di sebuah tim Atau Pemain yang Paling hebat Di sebuah tim Jadi ini dia Anjel sini Esta Aku Tarik keluar Gantiin Pilip-piling Egy Wah Berhasil direbut Tadi Egy Dele Ali Dele Ali 3-1 Gagal Clean sheet kita Walaupun Menang aja Itu udah Pencapaian yang Sangat bagus Pastinya Karena Kita Bahkan Imbang aja deh Melawan Total Motspur Itu udah Suatu pencapaian yang bagus Tapi Ya udah Kebobolan kita Lewat gol dari Dele Ali Salahan dari Egy Dan 3-1 Skor sementara Di menit ke 78 Egy kali ini Gagal lagi-lagi Egy Ingin melewati Siapa tadi Pemain Tontonham Pilip-piling Masih Biling Umpan kepada John Morris John Morris 4 gol Bersarang Kegawang Hugo Loris Dari Tim promosi Aduh Ini Aroma Aromanya The next Leicester Siti Dimana Ini pertandingan Yang harusnya Mungkin ya Mungkin kita Kesulitan untuk Manah nimbang Bahkan Karena musik Yang kita lawan Ini bukan Tim sembarangan Yaitu Tentang Mautsburg Tapi kita malah Melibas mereka Dengan 4 gol Sampai yang Luar biasa Pastinya 4-1 Sekarang skor Di akhir-akhir Babak kedua Jadi ini Sebentar lagi Akan berakhir Pertandingan Pilip-piling Bersama meruput bola Nishimura Gila anggar Kita Nishimura Dan jadi itu dia Full time whistle 4-1 Kita berhasil menang Dan 3 poin Pertana 3 poin Pertana 3 poin Pertama kita Bahkan kita Melawan Menangnya Melawan Tim 6 besar Liga Inggris Yaitu Tentang Hotspur Jadi penguasaan Bolanya Bahkan kita Berhasil Meraih 58% Penguasaan Bola Shot on target Juga lebih banyak Kita dan Man of the match Jordan Morris Yang berhasil Mencetak Brace Di pertandingan Pertama Premier League Jadi Mungkin Jordan Morris Berkesempatan Jadi top score Di awal-awal Premier League Ini Jadi Chelsea Liverpool Leicester Juga Banyak tim lain Tadi yang Berhasil menang Di Pertandingan awal Mereka Jadi Ini Ada Penghargaan Europe Best Player Award Dan Robert Lewandowski Yang berhasil Mendapatkan Europe Best Player Award Mungkin Dia mainnya Bagus Mesi Pertama Top score Bundes 3 Mungkin Atau Top score UCL Yang berhasil Meraih Europe Best Player Award Di Master League Musim pertama Kita Ada Negosiasi Jadi Belum Aku Coba Buat Datangin Pemain Dulu Di Video Kali Ini Kita Fokus Buat Mainin Pertandingan Pertama Kita Dan Ini Adalah Pertandingan Kedua Kita Berhadapan Melawan Middlesbrough Jadi Ini Dia Middlesbrough Dan Ini Starting Lineup Kita Ada Perubahan Sedikit Dilan Parkin Yang Ganti Dengan Norris Carius Terus Dilan Rice Ganti Dengan Mauson Terus Jericinya Aku Ganti Calananya Aja Jadi Biru 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 Supaya Kesama Dengan Celana Dari Middlesbrough Jadi Ini Dia Laga Kedua Kita Di Premier League Antara Middlesbrough Berhadapan Melawan Chesterfield Yap Ini Dia Riverside Stadium Markas Dari Middlesbrough Yang Akan Melangsungkan Matchday Kedua Premier League Dimana Kita Akan Bertemu Dengan Sesama Tim Promosi Dari Skybet Championship Jadi Harusnya Pertandingan Ini Kita Berhasil Menang Mudah Karena Mengingat Kita Di Pertandingan Terakhir Melawan Tottenham Hotspur Tim kuat Pastinya Di Liga Inggris Menang Dengan Skor 4-1 Jadi Jadi Ini Kita Mulai Langsung Chesterfield Berhasil Mendapatkan Bola Jordan Morris Berikan Lutus Cik Iniesta Berikan True Ball Ke Leroy Sane Ada Jordan Morris Menunggu Jordan Morris 1-1 1-0 1-0 Suntulan Dari Jordan Morris Goal Cepat Berhasil Kita Cetak Ke Gawang Dari Middlesbrough Permainannya Sangat berkelas Tadi Dari Chesterfield Langsung Merupet Bola Dari Middlesbrough Dan Kita Lihat Berhasil Unggul Cepat Kita Iniesta Lakukan True Ball Ke Sane Jordan Morris Menunggu Di Dalam Kotak Penalti Sane Lakukan Crossing Dan Langsung Disundul Dengan Baik Oleh Jordan Morris Jadi Saito Kosong Sementara Kita Unggul Dari Middlesbrough Di Menit Ketiga Awal Awal Pertandingan Housen Ini Dibayang Dibayangi Oleh Wing Berhasil Direbut Tadi Kesalahan Dari Seorang Iniesta Terjadi Disana Satu Sama Gol Cetak Oleh Wing Kesalahan Dari Iniesta Terlalu Lama Memain Mainkan Bola Dan Juga Center Back Kita Sampai Bolong Tengahnya Terlambat Dari Siapa Itu Hermig Guyer Terlambat Menutup Pergerakan Dari Wing Karena Mungkin Mereka Juga Tidak Nyangka Bolanya Kerebut Dari Kaki Iniesta Ini Dia Kita Lihat Gol Dari Wing Ke Gawang Loris Karius Di Maguire Hasil Derebut Kali Ini Wing Lagi 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 Shooting Wing Astaga Sempat Sempat Unggul Kita Di Awal Lagau Kira Ini Bakal Jadi Penyakingan Yang Mudah Karena Kelasnya Tottenham Di Atas Jauh Di Atas Middlesbrough Kita Berhasil Mengalahkan Tottenham Dengan Skor 41 Tapi Nyatanya Sekarang Kita Malah Kena Comeback Oleh Middlesbrough Dan 2-1 Skor Sementara Dimenit Ke 31 Sané Jordan Morris Berikan bola Lagi Kepada Sané Masih Sané Kita Lihat Lagi-lagi Sané Wah Aik Sekali Skill Dari Sané Meliuk Lagi Di Sané Dan Free Kick Dapatkan Tim Chesterfield Kita Lihat Wing Yang Yang Men Lagi 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 Kita Lihat Sangat Lincah Bergerakan Dari Seorang Lagi Tapi Sayangnya Harus Dihentikan Wancara Kasar Tadi Ancest Fabregas Mengambil Free Kick Fabregas Aduh Itu Sebenarnya Free Kick Egy Tapi Egy Nggak Main Terus Sane True Ball Jordan Morris Jordan Morris Harusnya Placing Ke Tiang Jauh Jordan Morris Malah Menggunakan Kaki Kirinya Mauson Maguire Mosumensa Ces Fabregas Yap Jadi itu dia Half Time Untuk Sekarang Kita Ketinggalan 2-1 Lewat Ball Brace Dari Wing Di Menit 14 Dan 31 Terus Di Awal Babak Pertama Tadi Kita Menjatak Ball Dari Sundulan Jordan Morris Dan Jadi Ini dia Ces Fabregas Menguasai Bola Berikan Kepada Timotivo Sumensa Nishimura Dibayang Dibayangi oleh Van Lappara Masih Nishimura Baik Sekali Kita Lihat Perkirakan Dari Nishimura Masih Nishimura Masih Nishimura Kita Lihat Cari Lakukan Wah Senyata Melakukan Shooting Nishimura Masih Terlalu Lemah Walaupun Percobanya Udah Baik Dari Mencoba Melakukan Placing Jordan Morris Shooting Langsung Jordan Morris Terlalu Jauh Kita Lihat Tentangan Dari Jordan Morris Leroy Sane Love the stick Kepada Jordan Morris Lagi Jordan Morris Masih gagal Diminiknya 60 Ini Yesta Kali Ini Masih Ini Yesta Kepada Jordan Morris Jordan Morris Leroy Sane Sane Terbuka Peluang Leroy Sane Masih Belum Bisa Membobol Gawang Dari Middlesbrough Kita Dilihat Van Lapara Ada Mauson Di Sane Wow Tackle Yang Sangat Baik Dari Mauson Nishimura Lagi Lagi Kita Lihat Pergerangan Sangat Baik Dari Nishimura Menarik Bola Luven Up To Sane Tidak Mau Kalah Kita Lihat Nampak Leroy Sane Sane Kali Ini Ada Dua Pemain Penalty Sane Lakukan Crossing Terlalu Jauh Kita Lihat Bola Dari Sane Dan Ht Ben Arfa Alcacier Masuk Ganti Not To Stick Dan Fabregas Jadi Kita Pakai Dua Striker Jadi Semoga Kita Baris Melayu Gol Alcacier Kalian Dapatkan True Ball Dari Leroy Sane Masih Alcacier Alcacier Astaga Paco Alcacier Baru Masuk Dia Sudah Membuat Peluang Alcacier Lagi Jordan Morris True Ball Leroy Sane Leroy Sane Kembalikan Alcacier Alcacier Di Perintah Dapat Satu Luang Tapi Sayang Belum Gol Dan Jadi Itu Dia Sayang Sekali Kita Kalah Dari Middlesbrough Dan Pencapaian Yang Aneh Pastinya Dia Dua Gol Dari Middlesbrough Cetak Oleh Wing Dan Satu Gol Cetak Oleh Jordan Morris Buat Tim Chesterfield Kita Lihat Penguasaan Bola Sebenarnya Kita Udah Menang Dengan Penguasaan Bola 60% Dan Yang Jadi Main Of The Match Pastinya Wing Dimana Dia Mendapatkan Lightning 7,5 Berkat Bracenya Kegawang Loris Carius Yang Hasil Yang Aneh Kenapa Karena Melawan Tim Setelah Tottenham Kita Malah Hasil Menang Bahkan Tangan Skor 41 Dan Pas Ketemu Middlesbrough Kita Malah Kalah Jadi Tim Yang Berhasil Meraih Kemenangan Di Dua Laganya Leicester Chelsea Full Middlesbrough Oh Ternyata Oh Full Wah Full Hum Juga Nih Jadi Full Hum Full Hum Nih Tim Promosi Enggak Ya Full Hum Kalau Gak Salah Tim Promosi Juga Sama Kayida Jadi Middlesbrough Oh Full Hum Enggak Full Hum Middlesbrough Middlesbrough Jadi Jadi Di Dua Laganya Berhasil Melaih Tiga Poin Waduh Mantap Nih Middlesbrough Sedangkan Kita Cuma Satu Menang Dan Satu Kalah Padahal Di SkyB Championship Kemarin Kita Yang Berada Di Perikat Satu Malah Kalah Pas Main Di Premier League Jadi Ini dia Perolehan Top Score Sementara Dimana Jordan Morris Menjadi Top Score Sementara Dengan Perolehan Tiga Gol Mali Dua Gol Dan Edin Hazard Dua Gol Jadi Hasil Yang Ya Cukup Baik Karena Kita Berhasil Mengalahkan Tonton Hormat Sport Jadi Itu Baiknya Dan Mengapa Jadi Cukup Ya Karena Kita Kalah Dengan Middlesbrough Yang Dimana Harus Kita Berhasil Melangki 6 Poin Di Episode Kali Ini Karena Menang Melawan Tonton Hamdan Harusnya Menang Melawan Middlesbrough Tapi Ya Pernyataan Berkata Lain Mungkin Karena Kita Terlalu Meremehkan Middlesbrough Jadi Itu Dia Chesterfield Master League Pest 2019 Episode Kali Ini Dan Cukup Sampai Di Sini Sampai Jumpa Di Video Selanjut Dan See you Next Time Sampai Sampai Terima kasih telah menonton